Intro Deputi 6 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia melalui badan Kesbangpol Papua Barat menyelenggarakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa melalui konsultasi publik Program konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program kementerian dan lembaga berkait isu strategis kesatuan bangsa Deputi 6 Kemenko Polhukam yang diwakili oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Dr. Andes Puja Laksana berharap rekomendasi yang akan disampaikan nantinya benar-benar berdasarkan data dan informasi yang faktual Melalui konsultasi publik ini kita berharap rekomendasi yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga nantinya benar-benar berdasarkan data dan informasi mengenai kondisi faktual yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat Dikatakan bahwa terdapat 12 isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bingkai kesatuan bangsa diantaranya adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara etika kehidupan berbangsa pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pembauran kebangsaan modernisasi kewaspadaan nasional sinergitas TNI Polri dengan masyarakat Isu selanjutnya juga ada kesadaran belan negara gerakan anti kampanye hitam politik identitas nasionalisme sempit pragmatisme politisasi sara dan politik uang dalam pilkada gerakan netralitas ASN dan TNI Polri dalam pilkada dan partisipasi pemilih dalam pilkada Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang diwakili oleh Robert Rumbekwan sebagai staff ahli gubernur menyampaikan bahwa dari hasil analisis dan identifikasi masalah di provinsi Papua Barat terdapat kerawanan yang perlu menjadi perhatian khususnya terkait dengan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 sesuai dengan indeks kerawanan pemilu dilaporkan bahwa Kabupaten Manokwari merupakan yang tertinggi di Indonesia dari empat variabel yang menjadi indikator penghitungan tingkat kerawanan pilkada yaitu konteks sosial politik penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil kontestasi serta partisipasi politik dinyatakan bahwa Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat melupakan beliau dengan tingkat pelawanan tertinggi perlu diketahui bahwa kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat hal ini dibuktikan dengan dilakukannya repites gratis bagi peserta kegiatan yang difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Polta Papua Barat Dari Manokwari Media Diskom Info Papua Barat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih